Salam sejahtera dan salam perpaduan Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Veteran DAP Lim Kit Siang mengecam seorang pemimpin parti politik karena mengeluarkan naratif palsu bersifat resis dan melampau yang mengatakan kononnya terdapat kadar keluar mengundi yang buruk dalam kalangan pengundi Islam pada pilihan raya umum ke-15. Beliau menyifatkan perkara itu amat malang sekali karena kenyataan tersebut dibuat selepas Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin bertita mengenai sifar toleransi terhadap hasutan perasaan sakwasangka dan kebencian yang bersifat perkawaman dan keagamaan di negara ini. Pemimpin ini telah mendakwa kononnya orang bukan Islam keluar mengundi secara beramai-ramai dari dekat dan jauh untuk menyokong DAP. Dengan kadar keluar mengundi dalam kalangan orang bukan Islam pada 90% berbanding dengan hanya 60% dalam kalangan orang Islam katanya dalam kenyataan media hari ini. Walaupun Kit Siang tidak menyebut nama pemimpin parti politik tersebut, beliau dipercayai merujuk kepada Presiden Pastan Sri Abdul Hadi Awang. Rabu lalu Abdul Hadi dalam satu kenyataan berkata, kira-kira 98% orang bukan Islam dari seluruh negara dan pelosok dunia yang jauh dikerak untuk marah mengundi bagi mendapatkan kuasa dalam negara ini dengan menyokong DAP dan kumpulannya yang menjadi wadah perjuangannya walaupun mereka mengeluarkan belanja sendiri. Kit Siang memberitahu sebelum ini, pemimpin politik yang sama telah membantah pilihan raya kerajaan tempatan atas alasan yang kononnya demokrasi tempatan hanya akan memberikan manfaat kepada komuniti Cina dan kononnya itulah sebab DAP menyokong pilihan raya kerajaan tempatan diadakan semula. Beliau menambah tuduhannya yang mengatakan DAP hanya mengambil kira pengundi Cina dan mengabaikan kepentingan kaum dan pihak-pihak lain yang merupakan denyut dan nadi bandar-bandar majmuk pelbagai kaum dan agama bukan sahaja salah dan tidak berasas malah telah dinafikan oleh bancaian populasi dan perumahan Malaysia pada 2020 dan 2010. Menurut bancaian populasi dan perumahan 2020, 3 per 4 dari rakyat Malaysia kini tinggal di kawasan bandar dengan kebanyakan penduduk bandar dari kalangan golongan Bumi Putera. Kira-kira 14,1 juta atau 62,2 peratus penduduk bandar adalah golongan Bumi Putera diikuti etnik Cina pada 6,4 juta atau 28,6 peratus etnik India 1,8 juta atau 8,1 peratus dan lain-lain etnik 0,2 juta atau 0,7 peratus jelasnya. Kit Siang berkata, kadar peratusan Bumi Putera juga telah bertambah berbanding dengan bancaian sebelum ini pada 2010 di mana 58,9 peratus penduduk bandar adalah dari etnik Bumi Putera. Perkara ini mencerminkan demografi negara dan jauh berbeza dengan demografi kawasan bandar pada tahun 1970-an di mana hanya kira-kira 1 per 3 populasi Malaysia tinggal di bandar katanya. Sehubungan itu boleh meminta kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim agar tidak bertoleransi terhadap hasutan sakwa sangka dan sifat kebencian antara kaum dan agama dalam masyarakat majmuk kerana perkara itu boleh memusnahkan negara.